Intro Halo apa kabar dimanapun kalian berada Gimana udah puka hari ini Balik lagi bersama gue si Admin Elmovi Pada video kali ini Admin akan merangkum alur film berjudul A Drive Yang berarti terapung-apung Film ini sendiri diangkat dari kisah nyata loh Yang dimana pasangan terlayar bernama Tami dan Richard Mengalami tragedi kecelakaan pada tahun 1983 Sebuah badesa mudra pasifik yang sangat ganas menghantam perahu mereka Selain diungkapkan dalam film Kisah pilu kedua pasangan ini juga ditulis dalam buku berjudul Red Sky and Morning Dan masih ada lagi yang tak saya sebutkan namanya Coba search aja di Google Ada semua disitu nanti Oke daripada ngomong terus keburu ending Kita langsung aja ke Indina Di awal film Kita disuguhkan dengan adegan yang dimana Seorang wanita yang baru terbangun dari pingsannya Dan orang ini bernama Tami Ia baru saja terkena musibah yang dimana kapalnya berantakan terkena badai cuaca buruk Namun saat berada di atas kapal Ia seperti kebingungan mencari sesuatu Berpindah dimana lima bulan kebelakang sebelum kejadian Tami adalah seorang chef wanita yang bekerja di sebuah kapal pesiar di Tahiti Tak hanya itu ia juga mempunyai hobi petualang yang sangat tinggi Terutama petualang yang berhubungan dengan laut Seperti berlayar, surfing, dan lain-lain Namun setelah kontrak kerja sebagai chef sudah habis Ia rela melakukan pekerjaan apa saja demi mendapatkan uang untuk biaya traveler dirinya Termasuk dengan bekerja sebagai tukang servis kapal yang berada di dermaga Dan tak lama kemudian datanglah kapal yang dikemudikan pria bernama Richard Mereka pun saling berkenalan Dan karena mempunyai hobi yang sama Tak butuh waktu lama mereka langsung akrab satu sama lainnya Di sini Richard mulai caper ke Tami Ya, semacam kodi tipis-tipis gitu lah Richard mengundang Tami untuk makan malam bersama di kapalnya Saat makan malam Mereka saling berbagi cerita pengalaman mereka soal berlayar Dan di sana nampaknya kedua orang ini mulai tertarik satu sama lain Hari demi hari hubungan mereka semakin dekat dan mulai sering jalan bersama Namanya juga pasangan baru Semua terasa dunia milik mereka berdua Singkat cerita mereka mulai berlayar mengarungi samudera pasifik bersama Terlihat mereka sangat menikmati perjalanannya Saling bercanda gurau Bahagia satu sama yang lain Dengan diiringi pemandangan sunset yang sangat indah Suatu ketika Richard mendengar kabar lewat komunikasi radio Bahwa akan ada badai yang akan melintas di titik jalur mereka berlayar Richard mulai menghitung jarak badai dari lokasinya saat ini Akan tetapi Mereka tetap waspada dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi Jika badai itu tetap datang Mereka pun langsung mengembalikan arah kapalnya Beberapa saat kemudian Sungguh diluar dugaan Richard dan Tami Secara mendadak Badai itu pun datang Mereka tak menyangka akan kejadian tersebut Dan secara cepat mereka langsung berbagi tugas Richard berjuang mengatur layar kapal Sedangkan Tami mengendalikan kemudi Secara dramatis mereka berjuang satu sama lain Gelombang samudera pasifik saat itu sangatlah besar Dengan berbagai cara maupun upaya Mereka mencoba bertahan menjaga kapal agar tetap stabil Namun tiba-tiba Gelombang yang sangat ganas menghantam kapal mereka Richard terlempar ke lautan dan tenggelam Sedangkan Tami jatuh ke dalam kabin kapal Namun nasib baik masih memihak Tami Tapi tidak untuk Richard Dalam tragedi itu Ia tenggelam dan meninggoy Esok harinya Tami kebingungan mencari Richard Dengan skopnya Ia berusaha mencari Richard ke berbagai arah Namun tak jua berhasil Pada akhirnya Tami mencoba menghubungi pihak penyelamat Lewat komunikasi radionya Namun segala usaha Tami nampak sia-sia Karena panggilan daruratnya Tidak ada yang menjawab Tak lama kemudian Dari kejauhan Tami melihat ada sesuatu bergerak di laut Ia berharap bahwa sesuatu yang ia lihat adalah Richard yang masih hidup Dan benar saja Tami melihat Richard yang masih bertahan bersama puing-puing kapal Hal itu suntak membuat Tami berenang untuk menyelamatkannya Ia pun langsung membawa Richard Hingga berhasil menaiki kapalnya itu Tami melihat peta dan mulai memperhitungkan arah Dalam angannya Ia berinisiatif untuk kembali ke Hawaii Tetapi Richard meragukannya Dikarenakan kondisi kapal sudah tak normal seperti semula Dan hal itu sangatlah mustahil Jika mereka berinisiatif untuk pergi ke Hawaii Setelah menguji pergerakan kapal Tami pun langsung pergi ke kabin kapal untuk mencari sesuatu yang berguna Tak lain mencari sisa makanan untuk bertahan hidup Dan disitu Tami berhasil menghidupkan keran air tawar untuk mereka minum Akhirnya mereka bisa makan dan minum walau dengan sisa bekal seadanya Dan Tami terus merawat Richard sampai balap bantuan datang Esok harinya persediaan makan mereka semakin menipis Tami mencoba menyelam untuk memenahikan Namun segala usaha Tami selalu gagal Sesaat kemudian dengan telanjang bulat Tami melakukan meditasi untuk menenangkan diri Namun ajaibnya Tak lama hujan pun datang Tami langsung menampung air hujan tersebut Untuk menambah persediaan air tawar mereka 18 hari bersilang Tami menemukan beberapa botol tua dan cerutu Lalu ia menikmatinya bersama Richard Scene berpindah dimana saat mereka belum tertimpa musibah Saat itu Richard sedang bermain gitar Dan ia bernyanyi lagu romantis tentang rasa syukur kepada Tuhan Yang dimana Richard bersyukur bahwa dirinya dipertemukan dengan Tami Dan ia merasakan jatuh cinta pada orang yang tepat Saat itu juga Richard langsung melamar Tami dengan cincin seadanya buatan ia sendiri Malam harinya Di hari ke-29 Tami terbangun dari tidurnya Karena ia melihat ada kapal besar sedang melintas dekat mereka Dengan menembakkan flare Mereka berusaha memberikan tanda darurat ke kapal tersebut Namun Kapal tersebut hanya melewatinya Dan tak melihat keberadaan mereka Kasian ya guys Di esok harinya Tami mulai merawat lukanya Richard yang semakin parah Mereka juga saling berbagi makanan Untuk bertahan hidup Di sini Depresi yang dialami Tami semakin menjadi Yang dimana ia sudah seperti orang gila Sehingga cerita di hari terakhir Yaitu hari ke-41 Richard seperti membisikkan sesuatu ke Tami Bisikan itu terekam jelas di otak Tami Richard menyuruhnya bangun Untuk tidak menyerah dengan keadaan Namun setelah Tami terbangun Betapa terkejutnya ia melihat Richard yang tak ada di dekatnya Tami tersadar bahwa Richard yang selama ini ada di dekatnya adalah ilusinya saja Dikarenakan ia sudah depresi parah akan keadaan Tak berselang lama Tami pun mulai bangkit dan berusaha untuk bertahan hidup Ia bekerja keras dengan cara apapun agar kapalnya dapat mencapai daratan Saat sedang melamun Tak disangka ada burung yang hinggap di kapalnya Keberadaan burung ini seolah memberi isyarat baik untuk Tami Karena setelah burung ini terbang Tami langsung meneropong kemana arah burung itu pergi Yang pastinya burung tersebut terbang ke arah daratan Dan benar saja Lewat skopnya Tami melihat ada sebuah daratan di sana Tak hanya itu Tami juga melihat ada kapal melintas di dekat tempat ia terdampar Tak pikir lama Tami langsung menembakkan flare tanda darurat ke kapal tersebut Akhirnya Ia berhasil diselamatkan oleh para kru kapal itu Selang beberapa minggu setelah keadaannya sudah pulih Tami kembali mengunjungi kapal Richard Untuk bertujuan mengenang kebersamaan mereka dulu Dan ini foto wujud asli Tami berserta Richard yang ditampilkan pada akhir film Terima kasih telah menonton